Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Marinir teknik angkatan laut berbeda dengan aparat lainnya Marinir terlahir dari patriotisme pemuda yang menginginkan patahnya belenggu kolonialisme Kops Marinir memiliki kemampuan melakukan penyerbuan secara amfibi Menggunakan infanteri, kendaraan lapis baja, pesawat udara, serta kendaraan air Peran Kops Marinir sebagai unit khusus yang berperan sebagai pasukan dengan mobilitas tinggi Untuk menyerbu garis pertahanan lawan atau merebut daerah kekuasaan lawan Jadi tidak heran lagi jiwa kesatria seorang prajurit Marinir Karena mereka lahir dari rakyat untuk membela tanah air Selain membela tanah air, seorang Marinir juga dididik memiliki jiwa korsa yang tinggi Konsep jiwa korsa ini kembali diperlihatkan komandan Marinir Yang meminta pada hakim agar semua anak buahnya tidak dijatuhi hukuman Tetapi hukuman itu biar ia yang menanggung sendiri Seperti video yang baru-baru ini beredar di sosial media Seorang komandan Marinir dalam sebuah pengandilan militer membuat publik bertanya-tanya Pasalnya komandan Marinir ini rela dijatuhi hukuman oleh hakim militer Setelah hakim menetapkan bawahan komandan Marinir ini bersalah Tentu saja sebagai komandan ia akan pasang badan demi bawahannya Masyarakat pun salut dengan sikap seorang perwira Marinir TNI Angkatan Laut Di ruang sidang yang berhasil mencuri perhatian publik atas keteladanannya sebagai pemimpin Ia dengan jantan membela anak buahnya di hadapan para hakim militer Tak cuma itu, ia bahkan rela menanggung hukuman serta kesalahan yang dilakukan para anggotanya Hal itu dilakukan agar anak buahnya bisa bebas dari hukuman Saya terima asalkan anggota saya dibebaskan Karena mereka semua adalah perintah saya Insya Allah saya tidak akan menyengsarakan anggota Kata sang perwira Marinir tersebut Pernyataan itu diungkapkan langsung kepada majelis hakim militer di sebuah ruang persidangan Meski begitu tak diketahui dengan jelas lokasi dan apakah kasus yang menjeratnya dan para anak buahnya Tak cuma itu, sang komandan juga tak tanggung-tanggung siap menerima seluruh hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak buahnya Seluruh hukuman anggota saya pindahkan ke saya Tegasnya sambil menuju ke arah anak buahnya saat menyampaikan pernyataan tersebut Inilah sosok komandan sebenarnya yang memasang badan demi anak buahnya Pangkat dan jabatan ia kesampingkan Yang terpenting bisa melindungi bawahannya dari hukuman hakim Namun berbanding terbalik dengan mantan Kadir Propam Polri Yakni Irjen Verdi Sabo yang mengorbankan anak buahnya yaitu Richard Eliezer Untuk menembak Brigadier C agar ia tidak dijatuhi hukuman dari Polri Namun sayang, aksi pembunuhan Brigadier C terungkap sampai akhirnya Verdi Sabo dipecat secara tidak terhormat oleh Polri Dan saat ini ia difonis hukuman penjara seumur hidup Sedangkan Richard Eliezer dijatuhi hukuman penjara 12 tahun Masyarakat pun dibuat kesal oleh Verdi Sabo Karena mengorbankan anak buahnya dalam kasus Brigadier C Inilah perbedaan komandan marinir dengan Irjen Verdi Sabo Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolam komentar Hukuman bagi saya saya ingat Masalahkan anggota saya yang diberikan Karena mereka semua harus diberikan Insya Allah saya yang diberikan Kujian yang diberikan masalah Terus hukuman anggota bidang anggota saya Ini semakin Terus hukuman anggota saya yang diberikan Sekarang bergaya Terus hukuman